Aku akan menghabisi Prem Sahai Dia orang yang menyelamatkan Fear setiap kali Bos, bagaimana jika kita curi ide dari Prem Sahai? Bagus Mbona, kau memang jenius Sebelum aku menghancurkan Fear Aku harus bisa mengalahkan Prem Sahai terlebih dahulu Tapi bos, bagaimana caranya? Aku punya rencana, tinggalkan rencanaku ini Bos, anggap saja pekerjaanmu sudah selesai Tuan, aku dari Pembasmi Hama Oh tidak, kami tidak butuh Pembasmi Hama Sekarang tunggu dan lihat saja Prem Sahai Apa yang akan dilakukan bos padamu? Hai kakek Kakek, apa yang terjadi dengan kakek? Fear, kakek pingsan Ada apa? Kakek, kakek pingsan Tapi apa yang terjadi padanya? Katakan Ayo kita panggil Jintu Jintu! Ya Fear, katakan ada apa? Aduh Dimana aku? Aku harus pergi mencari makanan Jangan Jintu! Jintu! Tidak ada orang di sini Apakah ini perbuatan dari Mad Max lagi? Aku harus cari tahu Apa yang direcanakan oleh Mad Max Ini adalah pikiran yang sangat pandai Sekarang aku akan tinggal di dalam sini Dan bayangan holografiku akan tetap berada di dalam Pikiran Prem Sahai Dan mencuri idenya itu Ya, maka ide Prem Sahai tidak akan berguna lagi Dan juga dia tidak bisa membantu Fear lagi bos Benar Sekaranglah waktunya untuk beraksi Kakek belum juga sadar Apa aku harus panggil dokter? Iya, kita harus panggilkan dokter Eh, ada seseorang di dalam tubuh kakek Apa? Memangnya ada apa di dalam diri kakek? Tunggu dulu Aku akan memindai tubuh kakek Dan menampilkan gambarnya melalui layar komputer Culbul, menggunakan pencintaan gambar ini Kita bisa mengetahui apa yang terjadi Pada pikiran kakek Baju robot anak gunakan Baju robot digunakan Prem Sahai Sekarang bayangan dirimu tidak bisa berbuat apa-apa padaku Karena dirimu yang sebenarnya dalam keadaan tidak sadar Apa yang kau inginkan? Kenapa aku ada di sini? Apa yang aku inginkan adalah idemu Katakan padaku Dimana kau sembunyikan itu? Katakan! Aku harus masuk ke dalam pikiran kakek Jika tidak, Mad Max akan menyakitinya nanti Tapi kakek berada di sini, Fir Benar, ini adalah kakek yang asli Tapi jika Mad Max melakukan sesuatu pada gambar kakek dalam pikirannya Aku yakin kita pasti akan mengalami masalah besar Oh, Fir Aku tahu Kau pasti akan datang ke sini Perkiraanmu benar, Mad Max Tapi sekarang Kau tidak akan bisa keluar dengan selamat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kau akan menunjukkan beberapa tulisan formula dan angka-angka Di antaranya Terdapat angka atau kata-kata Kau harus menyerap ke dalam dirimu Setelah itu apa yang harus aku lakukan, kek? Kau harus ambil angka formula atau kata-kata itu pada dirimu sendiri Dan masukkan ke dalam gambar mayaku Setelah memasukkannya Kau akan kembali sadar Benar, kan? Sekarang kau tidak akan selamat, Fir Julbo, apa yang terjadi pada kakek? Oh, apa yang terjadi? Fir, cepat lakukan sesuatu Fir, pergilah Gila, lari Fir, kau tidak akan bisa selamat dariku Hari ini kau akan aku lenyapkan Terima kasih telah menonton 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 Angka yang terakhir Jika aku tidak selesaikan tepat waktu Maka bayi kakek akan berada dalam bahaya Dan aku akan terjebak di dalam sini Keluarkan aku dari sini Kalau tidak aku akan lenyap Terima kasih telah menonton 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 Wow Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ayo, ayo, ayo! Fir, lihat itu! Serangga yang besar sekali! Iya, dia akan menyerang semua orang! Cepat, lakukan sesuatu, Fir, atau dia akan menghancurkan semuanya! Hei, hei, lihatlah! Robot anak telah datang! Ah! Wow! Wow! Pir! Tentang! Pir! 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 Hei, Fir, dia hancur. Hei, Fir, buka matamu. Imri! Cake! Selesai. Lihat, Fir telah lenyap. Dan bahkan Imri berhasil ditangkap oleh serangga raksasa itu. Sekarang Fir telah tamat, benar kan, Bos? Fir, Fir. Iya, kakek. Aku baik-baik saja. Di mana serangga raksasa itu berada? Dia terbang membawa Imri, Fir. Ah, Imri berada dalam bahaya besar. Kemana serangga raksasa itu pergi? Jintu! Jintu! Iya, Fir. Jintu, apa kau tahu ke mana serangga raksasa itu membawa Imri? Fir, berduk. Dimana aku? Hei, Jintu, maafkan aku. Jintu! Kakek, sekarang hanya aku yang bisa menyelamatkan Imri. Aku pergi dulu ya. Imri! Imri, bangunlah! Imri! Imri! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!